Hai saya ini ya walaupun look tapi smooth sekali mantap-mantap mama no anjay ada ibu-ibu guys pesan orang video kali ini mengandung bacotan yang entit parah jadi buat lu yang baperan download aja aplikasi cara memperkencang payudara sobat Oke baiklah assalamualaikum teman-teman dimanapun lo berada ketemu lagi dengan Bang Vino ya apalagi kalau bukan ngebacot manja di hadapan kalian untuk share apn-apn ter-up-to-date tercepat nyentit parah dan di edisi video kali ini gua bakal share apn telkomsel 4g terbaru anti-luck anti-buffer dan sangat stabil sekali tuh so bagaimana videonya enggak usah berlama-lama lagi pastikan kalian sudah subscribe dan langsung saja yo let's go oke baiklah berhubung dan dihubungkan HP ini HP minjama saya seperti biasanya langkah pertama kalian masuk saja di pengaturan ya ingat masuk saja di pengaturan atau setting jangan masuk di kamar mandi ntar kalian nyabun lagi setelah itu kalian pilih jaringan dan internetnya atau kartu sim dan data seluler biasanya untuk di HP Redmi Oppo ataupun Vivo setelah itu kalian pilih jaringan selulernya atau kartu sim yang untuk paket data misalnya sim 1 sim 2 atau sim 3 dan itu biasanya di HP Redmi Oppo ataupun Vivo juga ya lalu kalian klik dan kalian pilih nama titik aksesnya sudah itu kalian bisa tambahkan HP n baru atau tanda plus jika HP kalian sama seperti HP emak saya Infinix kentang ini oke kalian bisa tambahkan HP n baru dan jika sudah di bagian kolom namanya bisa kalian perhatikan kalian isikan sesuai yang berwarna merah dan putih yang dibawah ini ya kalian screenshot saja untuk namanya global telekom bisa kalian screenshot pokoknya kalian samakan yang berwarna merah dan putih itu tulisannya sangat gede banget ya pokoknya kalian screenshot saja untuk lebih ringkasnya dan tulisannya sangat gede banget teman-teman kalau kalian bilang nggak kelihatan itu sangat-sangat sungguh terlalu sangat merusakkan sekali untuk namanya global telekom dan jika sudah kalian isikan namanya global telekom lalu kalian simpan dan berikutnya di bagian APN nya disini untuk di bagian APN nya kalian isikan global telekom titik PH ya PH bukan PH teman-teman untuk di bagian kolom APN nya global telekom titik PH ya Bukan P bukan PH ya Oke next jika sudah kalian isikan seperti ini kita menuju ke langkah Berikutnya Kalian simpan terlebih dahulu Dan portnya disini kalian kosongkan Saja Tidak usah kalian isi dan portnya juga Tidak usah kalian isi kosongkan Dan baiklah di bagian nama Bangguna atau username nya disini Kalian kosongkan juga Oke Selanjutnya di bagian kata Sandi bukan kata bijak Kalian kosongin juga Ataupun kata mutiara Kalian kosongin ya Dan selanjutnya di bagian servernya Di bagian servernya kalian bisa screenshot Seperti yang berwarna merah itu 1.1.1.1 Dan buat teman-teman yang baru pertama mampir Jika kalian tidak keberatan Jangan lupa dibantu di subscribe channel ini Biar cepat tembus 1 juta subscriber tahun ini ya Terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe Tetaplah putus asa Jangan pernah semangat sedikit pun Oke Lanjut di bagian kolom MMSC Disini kalian kosongkan Dan selanjutnya Kalian kosongkan ya MMSC kalian kosongkan Selanjutnya untuk di bagian kolom proxy MMS Disini kalian isikan 136.243.211.104 Sekali lagi 136.243.211.104 ya Untuk proxy MMS nya Next Kalau sudah kita menuju ke bagian port MMS Disini untuk port MMS Kalian isikan 80.80 Oke 80.80 Untuk di bagian port MMS Dan Untuk di bagian jempolnya Jangan lupa di pencet Di lag juga teman-teman Yuk Oke Apabila sudah Untuk port MMS nya Kalian simpan Lanjut Kita menuju ke bagian MCC MMS Ini Jangan pernah kalian otak-atik Di hp kalian ya Jangan pernah kalian ubah sedikit pun Biarkan saja Seperti Bawaan hp Dan Untuk jenis Autentikasi Disini kalian isikan PAP Anjay Ini ada tulisan TTE Yang PAP saja teman-teman Kayak black ini Swek emang Dan Selanjutnya Untuk jenis HPN nya Disini kalian isikan Default MMS WAP Dan Kalian bisa cek video setting HPN telkomsel lainnya Di channel saya Kalian klik saja channelnya Lalu kalian geser ke playlist ya Selanjutnya Di bagian protokol HPN nya Disini kalian isikan IP versi 4 Oke Dan Protokol roaming juga sama Isikan IP versi 4 Yang lainnya Kalian kosongin saja Setelah itu saya simpan Dan Kita coba Lihat di speed test nya Habis speed test Saya coba Untuk tes PUBG Mobile Karena Lebih Updol Kita coba Untuk tes game Untuk mengetahui Ping nya memang Stabil atau tidak Kita lihat bareng-bareng Nanti Dan kalian bisa saksikan Sendiri di sini Untuk download nya Sangat 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 Merusak Kan teman-teman ya Speed download nya Sangat 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 106,34 mbps 106,34 mbps Dan untuk upload nya 27,17 mbps Untuk ping nya sendiri Mendapatkan 38ms Dan Baiklah Seperti biasa Saya coba untuk tes PUBG Mobile Untuk mengetahui ping nya Apakah Stabil atau tidak Mengalami diskonek Atau tidak Mari kita lihat bareng-bareng Di PUBG Mobile Dan Jangan lupa Ayo Di like Di subscribe Di share Keteman kalian Mantan kalian Dan siapapun Group whatsapp Kalian Teman mabar Kalian Jangan lupa Teman-teman ya Oke Saya coba Untuk di Arena Warehouse Apakah ping nya Memang mantul Sekali Kalian bisa lihat Sendiri Di sebelah kiri Oke IME nya sangat Keras sekali Walaupun Noob Walaupun HP Kentang Seperti ini Ya Kalau Walaupun HP Kalian Bagus Kalau sinyalnya Jelek Tetap aja Kalian Disconnect Dan Tidak bisa Bermanuver Dengan Smooth Seperti Saya ini ya Walaupun Noob Tapi Smooth sekali Mantap Mantap Mama Anjay Mantap Banget kan Udah Kisah Satu bro Bagaimana Di tempat Kalian Bisa Teman-teman Tulis di kolom Komentar Work Atau tidak Work Dan Iya Mantap Banget Sikat Abis Bambang Dan Baiklah teman-teman Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Kalian Like Subscribe Dan Akhir kata Saya pamit Untuk diri Sampai jumpa Di video selanjutnya